Taukah kalian kalau negara Vatikan atau Vatikan City State dan Tata Suci atau Holisi itu sama namun berbeda? Kita selalu menyamakan keduanya, negara Vatikan itu sama dengan Tata Suci, tapi ternyata keduanya berbeda lho. Dan lucunya keduanya itu sama-sama diakui sebagai subyek hukum internasional, nah ruwet kan? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa channel ini bermanfaat. Oh iya, kalau kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat memberi sedikit donasi dengan klik tautan di kolom deskripsi. Negara Kota Vatikan dan Tata Suci keduanya dipimpin oleh Bapak Paus, yang sekarang dijabat oleh Bapak Paus Franciscus yang terpilih menggantikan Bapak Emeritus Benedictus ke-16. Bedanya, dalam mengurus Tata Suci, Bapak Paus dibantu oleh Kardinal Sekretaris, yang sekarang dijabat oleh Kardinal Pietro Parolin dari Italia. Sedangkan dalam pemerintah negara Vatikan, Bapak Paus berperan sebagai Kepala Negara. Sedangkan pemerintahan diatur oleh Komisi Pontifikal Negara Kota Vatikan, yang diketahui oleh President of Governorate, yang dijabat oleh Kardinal Fernando Vargas dari Spanyol. Otoritas Tata Suci meliputi otoritas keagamaan, atau rohani, yang berpengaruh pada kehidupan menggereja seluruh umat katolik di dunia. Sedangkan negara Vatikan lebih bertujuan untuk mengurusi hal-hal duniawi, agar tujuan rohani dari Tata Suci dapat berjalan dengan lancar. Kekuasaan terestrial negara Vatikan hanya seluas kota Vatikan, ditambah beberapa basilika serta istana di luar Vatikan. Meliputi 44 hektare kota Vatikan, 55 hektare kastil gondolfo, dan 20-an properti lainnya, yang letaknya tersebar di negara Italia, sesuai dengan perjanjian lateral. Baik Tata Suci maupun negara kota Vatikan, keduanya diakui oleh hukum internasional. Uniknya, entitas yang menjadi anggota PPP adalah Tata Suci, bukan negara Vatikan. Meskipun keanggotaannya atau statusnya itu hanya sebagai pengamat tetap. Selain itu, Tata Suci juga bergabung menjadi anggota UNESCO, UNHCR, Uni Eropa, bahkan IAEA atau Badan Pengawas Atom Internasional. Oh iya, Tata Suci juga menjadi anggota pengamat di Liga Arab. Kedutaan Vatikan di Jakarta yang kita kenal, itu sebenarnya merupakan kedutaan Tata Suci. Bedanya apa? Berbeda dari kedutaan negara lain, kedutaan Tata Suci tidak hanya mengurus hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi juga mengurus hal-hal rohani yang menghubungkan umat katolik Indonesia dengan paus di Roma. Seperti, jika ada pengangkatan uskup katolik baru, maka duta besar Tata Suci akan mewakili paus dalam upacara pentabisannya di Indonesia. Dubesnya disebut sebagai Apostolik Nuncio. Tata Suci sendiri memiliki hubungan diplomatik dengan 180 negara dan hanya 15 negara yang belum memiliki hubungan diplomatik. Di antara negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Tata Suci adalah China atau Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Tata Suci memiliki kedutaan di Taiwan. Tentu hal ini menyinggung kedaulatan China. Siapa sih yang menjadi anggota Tata Suci? Anggap saja secara general seluruh umat katolik. Karena Tata Suci mengurusi kebutuhan rohani seluruh umat katolik. Ya, Tata Suci merupakan sebuah organisasi yang sangat besar, mengglobal, dan strukturnya itu mulai dari tingkat pusat internasional sampai lokal. Sehingga kalau kita analogikan di Indonesia mungkin. Paroki bisa disetarakan dengan tingkat kejamatan. Keuskupan itu setara dengan tingkat kabupaten atau kota. Keuskupan agung bisa jadi setara dengan provinsi. Dan setelah itu ada Tata Suci sebagai pusat negaranya. Berbeda dengan Vatikan. Negara Vatikan warga negaranya tidak sampai 800 orang. Terdapat tiga golongan penduduk dari negara Vatikan. Yaitu para kardinal yang berada di Vatikan dan Roma, para diplomat, dan orang-orang yang tinggal di Vatikan. Termasuk 135 Swiss Guard yang merupakan pengawal pribadi Bapak Paus. Tata Suci ada dipercaya sejak Santo Petrus menjadi pemimpin umat di Roma. Sedangkan negara Vatikan modern ini berdiri sejak perjanjian lateran pada tahun 1929. Pada awalnya Bapak Paus memiliki wilayah teritori kekuasaan yang cukup luas. Yang disebut sebagai negara kepausan. Dimulai dari sekitar kota Roma hingga akhirnya meluas hampir separuh wilayah Italia. Namun kemudian negara kepausan runtuh saat terjadi perang penyatuan Italia oleh Raja Vittorio Emanuel pada tahun 1870. Setelah negara kepausan runtuh, ditakutkan Bapak Paus menjadi alat politik. Sehingga dibentuklah negara Vatikan 50 tahun kemudian. Jadi, walaupun negara kepausan jatuh bangun, Tata Suci tetap berdiri bersenambungan terus-menerus mulai dari abad pertama sampai sekarang. Paspor antara Tata Suci dan negara kota Vatikan itu berbeda, terpisah. Paspor Tata Suci itu hanya diberikan kepada seluruh wakil Tata Suci. Jadi, jika ada orang Indonesia yang bertugas sebagai diplomat mewakili Tata Suci atau bekerja di Kuria Roma, maka dia akan diberikan paspor Tata Suci. Jadi, yang berhak adalah Bapak Paus, Kardinal Kuria, para pengawal Swiss atau Swiss Guard, dan para diplomat. Sedangkan paspor negara Vatikan hanya dimiliki oleh warga negara kota Vatikan. Yang tidak bertugas di Tata Suci. Lambang negara kota Vatikan dan lambang Tata Suci keduanya mirip loh. Keduanya melambangkan kunci Santo Petrus. Kunci berwarna emas melambangkan kunci surga, sedangkan kunci warna perak melambangkan kunci dunia. Nah, perbedaannya ada pada letak kuncinya. Lambang Tata Suci memiliki kunci emas di depan kunci perak. Sebaliknya, negara Vatikan meletakkan kunci perak di depan kunci emas. Ternyata dalam bidang militer atau keamanan, keduanya juga berbeda loh. Pontifical Swiss Guard atau pengawal Swiss yang terkenal itu, itu dikelola oleh Tata Suci. Tugasnya sebagai pengawal pribadi Bapak Paus dan melindungi istana apostolik. Yang direkut adalah pria warga negara Swiss beragama katolik dan tidak menikah. Sedangkan, kota Vatikan memiliki korps gendarmeri. Korps gendarmeri ini tugasnya sama dengan polisi. Yang direkut biasanya adalah warga negara Vatikan atau warga negara Italia. Korps gendarmeri Vatikan ini juga memiliki kerjasama dengan Interpol. Sebenarnya, sebelum pembubaran negara kepausan pada tahun 1870-an dan reorganisasi pada tahun 1970, Vatikan masih memiliki satuan militer yang lain. Yaitu ada Korsikan Guard, sebuah milisi kepausan yang dibubarkan pada tahun 1870. Anggotanya berasal dari Korsika. Kemudian ada Papal Suaves. Papal Suaves ini dulunya merupakan kelompok sukarelawan dari Italia dan Irlandia yang dibentuk saat mulai terjadi perang penyatuan Italia. Setelah negara kepausan kalah, Papal Suaves ini akhirnya juga dibubarkan. Berikutnya ada Nobel Guard. Nobel Guard ini merupakan pasukan berkuda yang diambil dari keluarga bangsawan Italia. Nobel Guard ini masih bertahan setelah negara kepausan runtuh. Namun akhirnya dibubarkan pasca konsili Vatikan yang kedua. Bekas pasukannya kemudian membentuk The Company of the Broken Lenses. Yang terakhir ada Palatin Guard. Palatin Guard merupakan sebuah milisi kepausan. Palatin Guard juga masih bertahan setelah negara kepausan ini runtuh dan terbentuk negara Vatikan yang muterit ini. Namun pada akhirnya juga dibubarkan setelah konsili Vatikan yang kedua. Dan veterannya kemudian membentuk sebuah asosiasi yang disebut sebagai asosiasi Santo Petrus dan Paulus. Pengadilan antara Tata Suci dan negara-negara kota Vatikan itu terpisah. Tata Suci mengatur urusan agama sehingga memiliki pengadilan agama yang mengurusi perceraian sampai permasalahan gereja. Orang Indonesia yang beragama Katolik Kalau bercerai, bekasnya dilaporkan sampai Vatikan lho. Hakim kerja Katolik Indonesia yang mengurus perceraian dan lain-lain juga ditunjuk oleh Tata Suci. Uniknya, negara Vatikan malah tidak memiliki pengadilan kriminal. Segala kejadian kriminal yang terjadi di kota Vatikan akan diadili oleh pengadilan Italia. Sehingga penjara pun tidak ada di negara Vatikan. Bapak Paus sendiri dapat disebut sebagai penguasa monarki absolut terakhir di Eropa. Karena beliau memiliki kekuasaan di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka tidak heran, kalau ada kasus-kasus kejahatan khusus atau penyimpangan pejabat gereja, Bapak Paus akan segera membentuk tim penyedik khusus yang kadang kalah hasilnya rahasia. Contohnya nih, yang terkenal di Indonesia, kasus dari Uskup Ruteng, Indonesia. Kasus ini diselidiki oleh Tata Suci. Dan Bapak Suci membentuk suatu tim investigasi. Hasilnya tetap dirahasiakan. Dan pada akhirnya, Uskup Ruteng diungsikan ke Bandung. Karena, ya itu tadi, suasana sudah tidak kondusif, terjadi penolakan umat dan lain-lain. Nah, bagaimana? Sekarang semakin jelas perbedaannya, atau malah menjadi pusing? Memang keduanya berbeda, namun saling terkait satu dengan yang lain. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sampai jumpa di video selanjutnya.